Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue Balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag Dozo Otomotif Yang membahas tentang otomotif Dan kali ini gue lagi ada di pelelangan mobil JBA lagi Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mencari unit second atau lelang di luaran sana Semoga informasi ini informatif dan bermanfaat Saksiin terus video gue sampai habis Ada juga nih kijang seperti ini di lelangan JBA 45 juta, lakunya di 48 juta itu Eh kijang KF lagi nih Ini open bitnya 35 juta, eksteriornya C, interiornya C, mesinnya C 35 juta, oke Sold, kita cek Oke ini kijang baru pada masanya ya Ini tahun 2000 Seperti ini kondisinya open bitnya 35 juta Lakunya di 36 juta rupiah Kondisinya oke banget ini Oke ini aja kijang KF Ini 2003, eksteriornya E, interiornya C, mesinnya D Open bitnya 53 juta Ayo kita lihat nanti end bitnya habis di berapa Apakah laku hari ini atau tidak Toyota kijang KF Ini yang disebut kijang baru ya pada masanya 53 juta, eksterior E, interior C, mesinnya D Ini manual transmission Tahun 2003 54 juta, ada yang mau 56 juta 56 juta 500 57 juta 500 Saat ini 59 juta 500 Ada juga yang minat nih Eksteriornya E, interiornya C, mesinnya D Manual transmission tahun 2003 61 juta 500 62 juta 500 65 juta Gila Masih ada yang minat juga nih Kijang KF Atau disebut kijang baru pada masanya 66 juta 500 Naik lagi 67 juta 67 juta gimana? Oke Toyota kijang KF Ini tahun 2003 Manual transmission Eksterior E, interior C, mesinnya D 53 juta Lakunya di 63 juta rupiah Eksterior F, interior F, mesinnya D Open bit 15 juta Kita cek kijangnya Ini kijang pickup KF 50 Tahun 92 Open bitnya 15 juta Masih belum ada yang nawar Eksterior F, interior F, mesinnya D Oke Kayaknya belum laku nih Open bit 15 juta Kijang KF 50 ini Oh bekas patroli ternyata Nah ini dia nih Katana Kita cek Susuki Katana Tahun 96 Ini eksterior D, interior B, mesinnya C 42 juta 500 Masih belum laku nih Coba cek di minggu depan Apakah masih ada Susuki Katana GX 96 Ada Vios Gen 1 Masih keren nih kayaknya nih Jadi rebutan Vios Gen 1 Open bit 45 juta Udah di 45 juta Masih sendiri Ini eksteriornya masih cukup Interiornya juga cukup banget Mesinnya juga masih cukup nih Oh udah 47 juta Ini kondisinya udah gak standar ya Oke Vios Gen 1 Ini open bit 45 juta Lakunya di 47 juta Seperti ini nih kondisinya Ini keren banget masih Vios G Gen 1 Oke nih Nissan Serena 2005 Open bitnya 29 juta rupiah Seperti ini kondisinya Eksterior C, interior C, mesinnya C Open bit 29 juta 500 Kita cek Laku apakah hari ini Sold 33 juta saat ini 35 juta Nissan Serena 2005 Eksterior C, interior C, mesinnya C 36 juta rupiah Dari 29 juta 500 Oke 36 juta 500 Naik lagi Nissan Serena 2005 Automatic transmission Sekarang udah di 38 juta rupiah 40 juta 500 Naik lagi Nissan Serena 2005 40 juta 500 Gimana? Oke Nissan Serena 2005 Eksterior C, interior C, mesin C Open bit 29 juta 500 Lakunya di 40 juta 500 Masih oke kondisinya Extreme S7A Ini yang 2002 Tahun 2002 Nah ini grade-nya eksteriornya D Interiornya E Mesinnya di D Ini open bit 40 juta rupiah Kayaknya udah sedikit ceper ya Kita cek nih Stream 2002 S7A ya Ini eksterior D Interior E Mesinnya di D 40 juta rupiah Open bit-nya Oke Streamnya masih belum laku nih Tahun 2002 ya Manual transmission Stream Honda Stream Kondisinya seperti itu Oke ini Daihatsu Espace Open bit-nya 18 juta Eksterior C Interior C Mesinnya di D Open bit-nya 18 juta Lakunya di 18 juta Harga dasar ya Ini ada mobil Timor S515 Station Wagon Open bit-nya 5 juta rupiah Eksterior D Interior D Mesinnya di D Kita cek nih Laku di harga berapa Ini dia Station Wagon Ini tahun 2000 ya Manual transmission S515 Kita cek nih Open bit-nya di 5 juta Lakunya di berapa Ntar Oke ini udah mulai lotnya Timor Station Wagon S515 Open bit-nya 5 juta rupiah Tahun 2000 manual transmission Open bit 5 juta Eksterior D Interior D Mesinnya di D Oke sold nih Oh langsung di 15 juta Oh langsung di 15 juta saat ini Oh 19 juta Ada yang nawar Oh 25 juta Ada yang nawar langsung 25 juta nih Station Wagon Dari 5 juta rupiah Eh kalau dilihat Kondisi chatnya Udah Nggak original Tapi chatnya masih kondisinya oke Velgnya imitasi Masih oke banget kondisinya nih sebenernya Hanya saja mesinnya D 32 juta rupiah saat ini 33 juta tembus juga Station Wagon S515 Manual transmission Tahun 2000 ya 35 juta lagi Oh dinaikin lagi 35 juta 500 saat ini 36 setengah Station Wagon nih Gimana nih 36 setengah Oke Station Wagon ya Timor S515 Manual transmission Tahun 2000 Open bit 5 juta Lakunya di 36 juta 500 Exterior D Interior D Mesinnya di D Nih kondisinya masih oke banget Langka ya Nih mobil tahun 90an Suzuki Forza Exterior C Interior C Mesin C Tahun 1990 ya Ini Open bitnya cuma 2 juta 500 2 juta 500 Kita cek Laku nggak nih 2 juta 500 Lebih mahal depositnya dibanding harga buka mobilnya Oke nih kita cek nih 2 juta 500 Suzuki Forza 1990 Open bitnya 2 juta 500 Kita cek Laku nggak nih mobilnya 10 juta langsung 10 juta ini masih bertahan Langsung ada yang ngebit 10 juta Suzuki Forza Kondisinya sih Kondisinya sih exterior C Kondisinya sih exterior C Interior C Mesinnya C Ini untuk mobil tua Kondisinya masih serba cukup Cuma ceknya ini memang Kayak asal asal nyiram ya Dan ini masalah central locknya Dan ini masalah central locknya agak-agak cranky Karena sekali dikunci Susah dibuka dari luar Dari 10 juta tadi Langsung di 17 juta rupiah Saat ini 18 juta Naik lagi 18 juta 500 19 juta saat ini Oke 19 juta Gimana Oke Suzuki Forza Tahun 90 Open bit 2 juta 500 Lakunya di 19 juta rupiah Exterior C Interior C Mesinnya di C Jelas manual transmission ya Ini lagi rame Yaris E 2006 Exterior C Interior C Mesinnya C Open bit 45 juta Ini lagi rame Jadinya ketutupan Oke Open bitnya 45 juta Sekarang udah di 66 juta rupiah Yaris E 2006 Exterior C Interior C Mesinnya C Oke udah 67 juta 67 juta 500 Kita cek Oke Yaris E 2006 Exterior C Interior C Dan mesinnya C 45 juta Lakunya di 67 juta 500 Pas pick up Tapi box Udah ada boxnya 21 juta 500 Kita cek Espas ya Ini daya to Espas 2003 Open bitnya 21 juta 500 Lakunya di 55 juta Oke next ini ada Innova G Ini tahun 2006 Nah ini kondisinya seperti ini Exteriornya D Interiornya C Dan mesinnya C Open bit 70 juta rupiah Oke kita cek Innova G 2006 Manual Transmission Exterior D Interior C Mesinnya di C Open bit 70 juta rupiah Kita cek Apakah laku hari ini Atau tidak Oh iya langsung 71 juta 500 73 juta 500 saat ini Terus nih 75 juta 500 Saat ini Dari 70 juta rupiah Innova G 2006 Manual Transmission Exterior D Interior C Mesinnya di C 76 juta rupiah Saat ini 76 juta 500 Ini kalau dicek interiornya Butuh banyak perbaikan Lampunya yang sebelah kanan Sudah kusam ya Ini velgnya juga bukan Original ya Sudah di 77 juta 500 Innova G 2006 Manual Transmission Masih 77 juta 500 On floor Oke Innova G 2006 Exterior D Interior C Mesin C Open bit 70 juta Lagunya di 77 juta 500 Nah seperti ini Kondisinya masih oke Kita cek Toyota Soluna Open bitnya 25 juta Exterior E Interior D Mesinnya di E Ajaknya Agustus 2017 Which is sudah mati lama ya 25 juta Soluna Masih belum laku Exterior E Interior D Mesinnya di E Soluna 1500 Gli Belum laku Mobil yang sudah Discontinue ya Isuzu Panther Open bit 83 juta nih Tapi masih belum ada yang mau Exterior D Interior C Mesinnya di D Nah ini Isuzu Panther Yang masih belum laku juga Ada Ford Escape Kita cek Laku gak nih hari ini Ford Escape XLT 2003 Exterior C Interior C Mesinnya di D Open bitnya 25 juta rupiah Oke Sol Lakunya di 25 juta 500 Ford Escape XLT Ini 2003 Kondisinya Memang masih banyak yang kurang ya Tapi oke lah XLT 4x4 Ford Escape 25 juta Lakunya di 25 juta 500 Lanjut Ini dia Honda City SX8 Ini tahun 2000 Exterior C Interior C Mesinnya di C Open bitnya 15 juta Interiornya udah diganti ya Joknya jadi Bright yang imitasi Jadi seru merah 15 juta rupiah Open bitnya Nota pajangnya gak ada Naik 20 juta Denk bit Sekarang di 23 juta rupiah 25 juta Honda City SX8 Tahun 2000 Exterior C Interior C Mesinnya C Automatic Transmission Dari 15 juta Sekarang 24 juta 500 Oh 25 juta saat ini Exteriornya C Karena ini kondisinya Di dalemnya udah gak orisinal Jok depannya kiri kanan Diganti oleh Bright yang imitasi Belakangnya juga udah Di retrim Jadi yang merah juga 25 juta Dari 15 juta Gimana Oh masih 26 juta Ini sekarang karena ngantri Mobilnya terlalu banyak Jadi ini harus Pergi dulu ya 15 juta Sekarang udah di 26 juta Masih di 26 juta Dari 15 juta Kita cek nanti abisnya berapa Masih 26 Oke Honda City SX8 Tahun 2000 Automatic Transmission Yang tadi itu Lakunya di 26 juta rupiah Dari 15 juta Hyundai Ascent Openbitnya 12 juta Kita cek nanti abisnya Laku di berapa Oke ini dia Hyundai Ascent Exteriornya D Karena di belakangnya ini Masih ada bekas Nabrak ya Tapi overall ini masih oke Exterior D Interior C Mesinnya D Openbit 12 juta 500 Tahun 2002 Sekarang sudah di 19 juta rupiah Sekarang sudah di 17 juta rupiah 18 juta rupiah 19 juta rupiah Saat ini Hyundai Ascent 2002 21 juta 500 22 juta Saat ini 22 juta 500 Hyundai Ascent 2002 Oke Openbit 12 juta 500 Lakunya di 22 juta 500 Hyundai Ascent 2002 Exterior D Interior C Mesinnya D Ini dia Ada Daihatsu Espace yang pickup Openbitnya 117 juta Exterior C Interior E Mesinnya D C Kita cek Ini dia Daihatsu Espace Pickup 2003 Ini pajaknya Di bulan 1 2018 Openbitnya 17 juta 500 Lakunya di 19 juta rupiah Espace 2003 Ini kondisinya masih oke Kalau buat niaga Mobil harga 9 juta Corolla SE Kita cek Ini dia Toyota Corolla SE Tahun 2007 Pajaknya mati di Januari 2018 Exterior D Interior D Mesinnya di C Mesinnya masih cukup nih Openbit 9 juta rupiah Sekarang udah di 20 juta rupiah Kalau dilihat eksteriornya Butuh banyak cat ya Karena sudah banyak furnace yang hilang Udah di 22 juta 500 Dari 9 juta rupiah Toyota Corolla SE Ini tahun 2007 Pajaknya di 2018 Which is Itu udah hampir Oh ini udah 3 tahun nih Pajaknya mati 26 juta saat ini Dari 9 juta Gimana Oh dilawan 27 juta 27 juta Oke 27 juta Dari 9 juta Corolla SE Tahun 2007 Manual Transmission Pajaknya mati di Januari 2018 Begini kondisinya Masih oke banget Honda City IDSI 2004 Ini eksterior C Interior C Mesinnya di D Masih belum melaku ya 39 jutaan nih IDSI tahun 2004 Nah ini Civic Honda Civic tahun 2002 Openbitnya 35 juta Eksterior C Interior C Mesinnya C Ini tipenya S5A Ini tahun 2002 Automatic Transmission Nah nota pajaknya yang gak ada Kita lihat Endbitnya laku di berapa Oh udah di 38 Oh 38 juta 500 Saat ini Dari 35 juta Honda Civic 2002 Kondisinya ini masih oke Eksterior C Interior C Masihnya di C Oh udah di 39 juta 500 Saat ini Nah ini kalau masalah Dari eksteriornya ini Masih Dibilang tinggal dipoles aja Interiornya ini masih oke Dan eksteriornya nih Terbilang cukup ya Dan mesinnya ini masih halus Velgnya udah diganti Ini kelihatannya ringnya Ring 17 Openbit 35 juta Lakunya di 40 juta rupiah Civic 2002 Automatic Transmission Eksterior C Interior C Mesinnya di C Masih oke kondisinya Oke ini dia Honda Jazz IDSI 2005 Automatic Transmission Pajaknya di bulan 4 2020 Openbit 30 juta rupiah Eksterior C Interior C Mesinnya di C Masih serba C Lagi di bidding Oh dari 30 juta Ada yang langsung ngebit 50 juta rupiah Sekarang udah di 54 juta rupiah Dari 30 juta Di IDSI Tahun 2005 Automatic Transmission Ini masih banyak peminatnya Karena kondisinya sih Masih terbilang cukup oke Oke tembus di 55 juta Dari 30 juta rupiah Ini pajaknya pun Juga masih hidup ya Bulan 4 2020 Oke Honda Jazz Laku di 56 juta Dari 30 juta rupiah Eksterior C Interior C Mesinnya di C Kondisinya masih oke ya Honda Jazz IDSI 2005 Kita cek Openbitnya 75 juta Ini udah discontinue ya Udah gak ada Dari Isuzu Untuk Panther Eksteriornya B Interiornya D Mesinnya di C Nah ini dia Isuzu Pickup TBR Turbo Oh sold nih Eksterior B Interior D Mesinnya di C Openbit 75 juta Pajaknya di bulan 4 2020 Dari 75 juta Kita cek nih Udah di 76 juta Ini kondisi Eksteriornya nih Masih B Interiornya udah D Yang mesinnya nih Masih C Masih oke nih Masih 70 Oh naik di 77 juta 500 Dari 75 juta rupiah Tembus di 80 juta rupiah Ini Panther Pickup Turbo Tahun 2014 Udah di 81 juta Saat ini Pajaknya hidup ya 81 juta 500 Masih 81 juta 500 Oke sold 81 juta rupiah Dari 75 juta Eksterior B Interior D Mesinnya di C Seperti ini kondisinya nih Mesin turbo ya Bugnya yang besar Yang XL Oke that's it for today guys Semoga informasi yang gue share ini Bermanfaat dan juga informatif Buat teman-teman semua Jangan lupa di cek di deskripsi Untuk website nya JBA Di jba.co.id Untuk mendapatkan informasi Yang lebih valid Tentang jadwal lelang Dan info tentang unit-unit Yang sedang dilelang di JBA Jangan lupa di share Dan di like sebanyak-banyaknya Support terus video gue Dengan cara mensubscribe-nya Gue dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax